Pesta gol lawan Bolton, Arsenal andal dalam mencetak bintang. Deretan pandit mendukung Meriam London di tengah kejaman Manchester City. Arteta akan habiskan 5 triliun untuk berkuat lini depan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Lumat Bolton, Arsenal ahli dalam mencetak pemain bintang. Menjamu Bolton, seperti yang kita tahu Mikkel Arteta berasa melakukan sejumlah perubahan dalam starting eleven Arsenal dengan mengkombinasikan pemain muda yang dimiliki oleh Arsenal dengan pemain berkewalaman seperti Ethan Nauneri, Lois Kelly, Joshua Nichols, dan penjaga gawang Jack Porter. Mereka pun bermain bersama Jorginho dan Declan Rice yang memberikan keseimbangan di lini tengah serta Jesus, Saka, dan Sterling di lini depan. Pemain muda Arsenal pun bermain seperti diberi kebebasan untuk menunjukkan bakat mereka di atas lapangan dan benar saja mereka menunjukkan itu untuk membawa Arsenal menang 5-1 atas Bolton. Bahkan pemain muda meriam merah, Ethan Nauneri, berasa menjadi bintang dalam laga kali ini karena berasa mencetak dua gol dari lima gol Arsenal. Juga peran Nichols dan Lois Kelly yang tak bisa dipinggirkan. Usai laga pun pendukung Arsenal kompak meneriakan nama Ethan Nauneri. Ethan Nauneri, dia salah satu dari kita. Bunyi gemuruh di Stadion Emirates dari pendukung Arsenal. Pemain yang akan berusia 17 tahun ini memang salah satu dari yang terbaik jempolan Hell End, Akademi Arsenal. Dari waktu ke waktu, Ethan menunjukkan perkembangan dalam permainannya yang membuatnya dinilai pantas bermain di tim utama. Sementara secara keseluruhan, meskipun tanpa tim utama dan dengan pemain muda, Arteta menilai permainan timnya tadi malam sangat memuaskan. Merasa di olok-olok fans, Arsenal marah besar pada admin media sosial Liga Premier. Para penggemar Arsenal mengecam admin media sosial yang mengelola akun Instagram resmi Liga Premier dan merasa mereka dipermainkan. Hal itu di latar belakangi, akun tersebut yang mengugah video yang memperlihatkan Erling halang secara kontroversial melemparkan bola kepada Gabriel Magales. Pendukung mendegang harus pun merasa gerang, karena admin media sosial Liga Premier telah menyeroti insiden itu. Beberapa di antaranya pun menyuarakan ketidaksenangan mereka di Reddit. Halan sendiri terhindar dari hukuman restrospektif dari Asosiasi Sepak Bola atau FA atas insiden tersebut. Itu karena pelanggaran ini ditinjau selama pertandingan oleh wasitvar John Brooks yang merasa itu bukan tindakan kekerasan dan karenanya tidak layak dikenai kartu merah. Padahal perilaku buruk halan tidak terbatas pada satu insiden ini saja. Penyerang internasional Norwegia ini dengan brutal memberitahu manajer Arsenal Mikkel Arteta, yakni untuk tetap rendah hati. Pemain berusia 24 tahun itu juga terdengar menyebut Gabriel Jesus sebagai badut sialan. Dan kemudian berkata kepada bintang ganor Smels Lewis Kelly, siapa kamu sebenarnya? Menegapi aksi kontroversial ini, Perus Morgan pun menyebut pencetak gol terbanyak Liga Premier Erling Haaland sebagai karya yang buruk dan mengecam penyerang Manchester City itu. Di tuding menggunakan Black Arts, Arsenal dapat banyak dukungan. Dampak dari hasil imbang sengit Manchester City dengan Arsenal hari minggu lalu terus berlanjut dengan penggunaan kata Dark Arts yang dilekatkan pada The Ganners. Namun demikian bos Tottenham, Poch Techo Glew, menyaksikan sebagian dari hal ini selama kekalahan derby London Utara baru-baru ini dan meyakini itu hanya bagian dari permainan. Meskipun menegaskan dia tidak akan mengajarkan pemainnya trik yang sama. Kelam kontrasnya menjelang pertandingan Liga Europas, Purus melawan Kerabak, sang badanjer ditanya tentang seni hitam Arsenal dan menjawab, Anda membuatnya terdengar seolah-olah itu adalah kebaikan versus kejahatan seperti Batman versus siapapun. Saya tidak begitu mengenal pahlawan super saya. Saya pikir itu semua bagian dari permainan dan itu selalu ada. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa saya tidak menyukainya, saya tidak percaya pada ilmu hitam. Mantan bintang Arsenal, Martin Conn, pun juga memberikan pembelaan terhadap taktik Mikkel Arteta saat melawan The Citizen. Ia menegaskan bahwa ia tidak memiliki masalah dengan apa yang disebut sebagai seni gelap dalam sepak bola. Arsenal memang melakukan segala cara dalam hasil seri dikandang Manchester City 2-2 kemarin. Memang, setelah Leandro terosat di kartu merah, The Canors terpaksa bermain ultra defensif di paru kedua pertandingan melawan Manchester City. Arsenal bermaksud melindungi keunggulan 2-1 yang diperoleh di babak pertama dan memperlambat permainan. Namun, usai pertandingan Stones dan rekan-rekan timnya, seperti Bernardo Silva menuding Arsenal sengaja membuang waktu dan memainkan taktik kotor. Mikkel Arteta anggarkan 5 triliun untuk belanja pemain. 5 striker jadi target. Mikkel Arteta, manajer Arsenal, dilaporkan sedang merencanakan pergerakan besar di bursa transfer musim panas mendatang dengan dana transfer besar disiapkan. Laka ini diambil guna memperkuas kuat The Canars dan memberikan mereka daya saing yang lebih besar di Premier League, terutama untuk menghadapi tim seperti Manchester City. Mikkel Arteta pun diakini telah menyusun daftar pemain yang bernilai hampir 300 juta euro atau sekitar 5 triliun rupiah dengan tujuan memperbaiki area yang dianggap sebagai masalah utama Meriam Landen. Sementara menuluk laporan dari Football Transfer, mereka striker kelas dunia adalah prioritas utama The Canars. Meskipun memang Meriam Merah sudah memiliki lini serang yang mumpuni, manajer asal Spanyol ingin menambahkan daya ledak di lini depan untuk menghadapi tantangan berat di kompetisi domestik maupun Eropa. Arteta sendiri sudah mengidentifikasi beberapa nama pemain yang dianggap cocok untuk memperkuat lini depan Arsenal seperti Victor Giocares dari Sporting CP, Dusan Vlahovic dari Juventus, Benjal Minsensko dari RB Leipzig, Marcus Turam dari Inter Milan, dan Jonathan David dari Lille. Daftar ini juga diperkirakan akan mencantumkan nama seperti Victor Oshiman, striker Napoli yang sebelumnya sempat diminati oleh Arsenal. Hanya saja harganya yang sangat mahal, membuatnya sedikit disingkirkan dari daftar target. Dalam hal ini, hanya Victor Giocares yang dinilai lebih cocok dengan gaya bermain Arsenal dan memiliki pengalaman bermain di Inggris. Sementara itu pemain seperti Vlahovic, Sesko, Turam, dan David masih minim pengalaman di Liga Inggris. Faktor yang sangat dipertimbangkan oleh Arteta dalam memilih pemain. Sementara secara keseluruhan, nilai total dari pemain-pemain incaran ini mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Namun sepertinya Arsenal tidak berniat menghabiskan seluruh dana tersebut hanya untuk satu pemain. Dirumorkan hengkang Januari Takehiro Tobiasu masih bahagia di Arsenal. Meski persaingan posisinya semakin ketat dan muncul rumor kepindahan ke Serie A, pekser baguna Arsenal Takehiro Tobiasu disinyalir tetap merasa puas berada di klubnya saat ini. Pemain asal Jepang tersebut belum tampil sama sekali musim ini setelah mengalami cedera lutut yang menghalanginya. Untuk ikut dalam tur pramusim The Ganderers di Amerika Serikat. Akibatnya pemain berusia 25 tahun ini belum masuk dalam skuad pertandingan Mikkel Arteta sepanjang musim ini. Meskipun begitu, Takehiro Tobiasu telah membuktikan kemampuannya ketika memberikan kesempatan oleh Arteta. Musim lalu ia tampil dalam 30 pertandingan untuk Arsenal, mencetak 2 gol dan memberikan 3 asis. Pada awal tahun ini, Tomiasu memperpanjang kontraknya di Emirates Stadium hingga 2026. Meski banyaknya persaingan di posisi fullback dan rumor yang mengaitkannya dengan Inter Milan, laporan dari Football Insider menyebutkan bahwa Tomiasu tetap bahagia di Arsenal. Pemain asal Jepang tersebut masih berjaya pada kemampuannya untuk kembali merebut posisi di starting line-up setelah pulih sepenuhnya dari cederanya dan membantu The Ganderers untuk melangkah lebih jauh di Premier League musim ini. Terima kasih telah menonton!